Masih tingkat tempat kita yang luar biasa, bangkit dari musibah. Kalau gitu kita lanjut aja langsung, Pak Ustadz. Iya, saya lanjutkan. Bahwasannya kita senantiasa berpikir seperti itu. Semua bahwa musibah itu dari perbuatan salah kita. Perbuatan dosa kita. Kita harus mau mengakui kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita membanggakan bahwasannya sakit malah menghapuskan dosa. Nah, Rasul aja itu bertobat maksudnya mohon ampun kepada Allah Ta'ala pun setiap saat. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Kita mengaku dosa kita hanya sakit bisa terhapuskan. Jangan seperti itu. Itu sombong namanya. Nah, bagaimana kita itu akan bangkit? Kita harus paham bahwa Allah sesungguhnya tidak akan menjadikan seseorang itu diberikan sesuatu kecuali orang tersebut itu berubah. Semuanya itu ada waktunya. Kita melakukan sesuatu kebaikan, nanti periodiknya Allah akan memberikan. Kita melakukan kesalahan, periodiknya nanti kita akan menerima sendiri. Itu setiap saat seperti gitu. Jadi kita harus memahami bagaimana seseorang yang tertimpa musibah, itu kita harus senantiasa istighfar. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun terus. Apapun bendoknya. Seseorang yang tertabrak kendaraan, diumur setelah akhir balik, berarti orang ini keras, kaku. Kalau dinasihatin susah. Bagaimanapun juga seperti semuanya. Kita jatuh, terjatuh, terpleset, terduduk. Biasanya memang kita hobinya jatuhin orang lain. Udah, itu yang paling gampang kita fikirin. Jadi kalau kita hobinya jatuhin, ah si itu, ini, ini, itu, ini, nah itu jatuhin orang lain. Nanti kita pasti suatu ketika akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala dengan kepleset, jatuh, ah begitulah. Jatuh dari motor, itu bau saatnya. Jatuh dari motor, seperti itu. Nah, ini harus kita sadari bahwa itulah petunjuk Allah Ta'ala. Itu musibah. Kita harus mohon ampun, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami. Jangan sampai kita merasa hebat. Kalau musibah terjadi itu, bahwasannya khususnya yang sakit, dosa kita diampuni. Jangan berpikiran seperti itu. Itu berpikiran tentang kesombongan. Jadilah seorang yang tawaduk, yang rendah hati bahwa, Kalau Allah sudah menulis dalam Quran, maksud saya ada sudah tertulis dalam Quran, Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, Buah tangan itu berarti dosa, kita harus mau mengakui kita dosa. Harus mengetobat kepada Allah Ta'ala terus, terus dan terus. Dosa itu kita pada orang tua, minta ampun pada Allah Ta'ala. Mohon maaf kepada orang tua. Kalau itu pada suami, minta maaf sama suami. Pada istri, minta maaf sama istri. Kita lakukan setiap hari, itu akan jadi lebih baik. Sehingga nanti ke depannya, di dunia, dan akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbil Alamin. Harusnya kita seperti itu. Mudah-mudahan kita faham. Belajar untuk tidak membuat dosa. Mulai dari mulut, mulai dari telinga, Mulai dari otak kita yang hobinya kita berpikir negatif. Nih, mudah-mudahan besok kita tidak termasuk orang yang disiksa di neraka. Amin. Ya Rabbil Alamin. Allahu'alam. Allahu'alam. Terima kasih.